Saat itu saya sedang pergi ke taman, lalu saya menemukan induk anak kucing jalanan, dalam keadaan tidak baik-baik saja. Bisa kalian lihat, satu induk dan beberapa anaknya, yang tak berdaya tidur di jalanan. Hati saya tersentuh melihat keadaan mereka. Di saat semua orang bersenang-senang di taman, ada kesedihan mendalam bagi kucing yang berada di tepi taman tersebut. Sungguh membuat hatiku merasa iba, mungkin mereka tidak melihat kucing-kucing ini. Saat itu pula, saya mencoba mengecek kitten anak kucing yang lucu ini. Ternyata dia masih bernafas, mungkin dia lapar atau kehausan, karena induknya kurus, dan mungkin jarang makan, atau terserang penyakit. Semoga mereka baik-baik saja ya teman. Di saat itu saya juga, saya mendengar beberapa suara kucing dekat dari daerah itu. Dan benar saja, ada anaknya lagi, di bawah pohon besar di sini. Mereka sangatlah lucu dan mengemaskan. Suara hati saya berkata, mungkin mereka tinggal di bawah pohon ini. Atau mungkin, mereka pindah tempat, karena diusir manusia, atau keadaan yang lainnya. Induknya seperti membawa anaknya satu persatu. Dan mungkin induknya lelah karena membawa anak-anaknya, sampai dia tak berdaya di jalanan. Orang tua yang hebat, saya mencoba merawat mereka, dengan kemampuan yang saya bisa. Dan mencoba untuk menyelamatkan induknya, agar bisa sehat kembali. Dan bisa memberikan susu langsung dari induk untuk anak-anaknya. Beberapa bulan berlalu, perjuangan saya tak sia-sia. Seperti yang teman-teman lihat, ukuran tubuh mereka sudah normal, dan tak kurus lagi. Betapa gembira hati ini, melihat betapa lucunya mereka. Sayangilah siapa saja, terutama orang tuamu sendiri. Mereka mau melakukan apapun, dengan tulus untukmu. Semoga dengan kisah ini, menjadi pelajaran untuk kita semua. Jangan pernah lupakan perjuangan orang tua kita. Tak ada yang lebih tulus dari hati mereka. Jika kamu suka, tinggalkan komentarmu dan share ya. Jangan lupa like, share ya.